Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube saya Tata Hobbies Vlogger Nah oke kali ini saya akan mereview singkat ya Ninja Kiss tahun 2006 Ini udah di upgrade ke ninja yang kips ya Oke kita simak apa aja yang udah diganti Yang pertama ini pelak ya Pelak dia pake ninja RR ya Terus pasang juga BHJX ya Nih Terus lampu belakang ini pake KJ ya Original di modip ulang Dudukannya bikin ya Bracketnya bikin Oke Ini speedometernya ya Lanjut ke depan Nah ini pake pelak RR Pod ya Ini yang masih made in Thailand guys Oke kita lanjutkan ke bagian bug ya Bug kiri atau blok kiri Nah seperti ini guys untuk penampakan blok kiri Ninja Kiss ya Jadi memang terlihat berbeda dengan kepunyaan blok kiri Motor Ninja Kips ya Baik Ninja RR, Ninja SS ataupun Ninja yang udah kips Yang tahun muda ya 2007 Nah oke sebagai perbandingan bloknya Kita lihat di motor yang udah kips ya Nah oke guys ini sebagai perbandingan blok ya Ini untuk yang sebelah kiri untuk di Ninja Super Keep Seperti ini ya Ini blok ini sama dengan Ninja RR ya Seperti ini Pokoknya yang udah Super Keep untuk Ninja 2 Tak sebelah kiri seperti ini Jadi ada perbedaan ya guys Untuk yang Ninja Kiss itu tidak punya Ini nih hologram ini nih Jadi dia emblemnya itu Tulisan Kawasaki nya itu tidak terpisah ya Untuk yang Ninja Kiss Sementara untuk Ninja Keep Semuanya itu terpisah ya Ini juga sama sih ya Untuk yang sebelah kanan Nih emblemnya seperti ini ya Sementara untuk Ninja Kiss itu Kalau untuk yang sebelah kanan sih sama ya Ada emblem seperti ini Cuman warnanya yang berbeda Sama tulisannya beda dikit deh Nggak kayak gini ya logo Kawasaki nya Ini pokoknya yang udah Super Keep seperti ini Nah oke Seperti ini ya Kalau untuk ini sama Ini beda ya Oke mungkin kita akan lanjutkan lagi Ke Ninja Kiss ya Kita bahas upgrade-an di Ninja Kiss yang sebelah kanan Oke kita balik lagi ke Ninja Kiss Kita akan bahas bagian blok sebelah kanan ya Nah ini blok ini Yang udah di-upgrade ke Super Keeps Jadi ini udah pasang Itu ya batang Keeps nya Karena itu tadinya di Ninja Kiss itu tidak ada ya Jadi tidak ada batang itu ya Tadinya Oke ini udah pake blok 1855 ya Nah itu batangnya ya Yang beli Tadinya itu hanya ditutup sama pen Jadi nggak dirubah apa-apa lagi sih Jadi tinggal di-up Copot pennya Terus dipasang batang Keeps nya Yang dari blok 1855 Oke ini yang penasaran Sama Pemasangan Breket-breket ya Ataupun Bos-bosan Untuk pelak Ninja RR Ke Ninja Kiss Ataupun ke Ninja Lama Atau Ninja R Ini sangat mudah ya Jadi tidak terlalu banyak Kerubahan guys Untuk pemasangannya Berbeda dengan Pasang pelak lain ya Seperti punya saya Yang Ninja M itu pasang Pake Pelak CB CB150R Nah ini juga tidak dipapas ya Untuk Dudukan kalipernya Tuh ya Sangat PNP sih Lebih PNP Daripada pasang pelak lain ya Karena ini memang pelak Ninja juga Cuman bedanya ini Ninja RR Nah ini untuk yang sebelah kiri ya Ini hanya ada penyesuaian Bos aja ya Supaya nggak mentok Pokoknya untuk pemasangan pelak RR ke R Itu lebih mudah ya Baik Ninja Kiss Ataupun Ninja tipe lainnya ya Atau R Series lah Katakan seperti itu Nah oke Mungkin cukup ya Review singkat dari saya Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan bila ada Yang kurang jelas Dan ingin ditanyakan Kalian tinggal Komen aja ya Ke Youtube saya Pasti saya balas Jangan lupa juga Dukungan like Dan subscribe-nya Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton